Intro Setelah mendapat informasi tenggelamnya speedboat di perairan Mambra, Muraya, KRI Albaqora 867 yang sedang melaksanakan tugas, langsung menuju lokasi kecelakaan dan membantu evakuasi para korban. Saat tiba di lokasi, terlihat kontak orang di laut yang mengangkat tangan dan melambai. Kemudian KRI menurunkan Sekoci untuk mendekati kontak tersebut. Selanjutnya mengevakuasi dan menyelamatkan satu korban, Sermawi Yoto, yang merupakan PLH dan Ramil, di mana saat itu korban terapung-apung di tengah laut dalam keadaan hidup, dengan kondisi kulit yang sudah melepuh akibat terombang ambing di laut selama berjam-jam. Di lokasi yang berbeda ditemukan beberapa orang terdampar di perairan Pulau Kurudu, Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen, oleh kapal jolor yang akan berangkat menuju ke Pulauan Gesa, Kabupaten Mambra, Muraya. Selain itu juga ditemukan sembilan orang penumpang speedboat, dan dua di antaranya anggota Kodim 1709 Yawa. Satu orang selamat dan satu orang meninggal dunia atas nama Serda Arafat. Total penumpang berjumlah 14 orang. 12 sudah ditemukan, dua orang meninggal dunia. Salah satunya adalah anggota TNI, dan satu lagi warga sipil. Sementara dua penumpang lainnya masih hilang. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Dayah.